Intro Usai menelan kekalahan memalukan atas Brighton, Manchester United harus menjalani pertandingan berat di Liga Champion kalah bersua Bayern München. Nah, banyak yang memprediksi jika MU ini bakal diobok-obok lagi jika bermain seperti sebelumnya. Namun apa yang terjadi rupanya cukup berbeda sebab MU ini bisa ngelawan. Bahkan meski kalah, Setan Merah mampu mencetak 3 gol dalam kekalahan 4-3. Tentu saja selain back yang bapuk, penampilan Andre Onana juga disorot. Sebab mau ia menyesal atau menangis model apapun, suka tak suka, plunder yang ia lakukan di gol pertama München pada akhirnya membuat segala apa yang direcanakan Ten Hag Buya. Hal yang kemudian mematik reaksi dari para fans serta legenda MU, yakni Rio Ferdinand dan juga Peter Smeichel. Melakoni misi berat ke Alliance Arena. Manchester United seperti yang kita tahu hanya membawa squad seadanya. Hal itu lantaran banyak pemain ausen karena berbagai hal. Mulai dari cedera sampai faktor-faktor non-teknis lainnya. Namun sejatinya itu bukanlah alasan. Minimal kalau nggak bisa main bagus, tunjukkan fighting spirit sepanjang 90 menit. Ya, sebenarnya di 20 menit pertama MU ini bisa loh mengimbangi intensitas tinggi dari München. Tapi blunder Andre Onana saat mengatasi tendangan Reroy Sane membuat segalanya berubah. Sebab setelah itu agresivitas pemain MU menurun drastis dan mereka begitu mudah dieksploitasi. Sampai terjadilah gol kedua yang dicetak oleh Serge Nabri memanfaatkan asis dari Jamal Musiala. Nah, di babak kedua MU ini sempat nemu momentum, Usai Holun mencetak gol. Tapi dasarnya memang apes. Erickson handsball di kotak penalti dan Harry Kane pun membuat skor 3-1 lewat titik putih. Sempat membuat asa saat mampu menjadikan skor 4-3 namun dia terlambat. Karena percuma kan, cetak 3 gol tapi kebubulan 4. Ya, tetap kalah kan? Nah, Usai Laga tentu saja nama Andre Onana ini jadi sorotan. Dimana banyak yang menganggap, kalau blunder itu tak seharusnya terjadi. Meski Onana sendiri Usai Laga mengakui kesalahannya dan membuat mental rekan-rekannya down, tapi itu tak membuat fans merasa iba. Sebab ini bukan pertama kalinya Onana melakukan kesalahan. Dari 6 pertandingan yang sudah dijalannya bersama MU, Gaung Onana bahkan sudah jebol 14 kali. Dimana diantara itu semua, banyak gol yang sejatinya bisa untuk diantisipasi. Alhasil saat ini malah banyak yang berharap, kalau pihak klub memulangkan lagi De Gea, yang sampai sekarang masih free again. Lebih lanjut, selain fans reaksi keras juga datang dari dua mantan penggawal United, Rio Ferdinand dan Peter Schmeichel. Dimana mereka berdua sepakat, kalau Andre Onana tak cukup baik dalam mengawal gawang MU. Ia hanya jago build up, tapi sebagai keeper, ia seolah lupa. Gimana caranya menjaga gawang? Semua kesalahan ada di tangan Onana. Itu adalah penyelamatan yang mudah. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dihadapi. Dia berharap bisa melakukan penyelamatan itu. Ini melambangkan Manchester United musim ini. Kebanyakan dari kebobolan mereka musim ini, bisa saja membuat lawan mereka semakin tangguh. Dia belum membahas momen besar di sana. Ucap Ferdinand, dilansir dari BBC. Jujur, ini adalah cara terburuk sebuah tim mengalami kekalahan. Saya merasa Andre Onana seharusnya bisa menghalau tembakan tersebut, kata Peter Schmeichel. Ya, pada akhirnya yang terjadi biarlah terjadi. Kini MU harus menatap pelaga selanjutnya. Tong meski kalah, ada beberapa poin positif yang bisa dipetik. Salah satunya adalah Holun yang sudah bisa pecah telur. Lalu, mencetak 3 gol ke Guang Munchen di Alliance Arena, itu juga bukan hal yang gampang. Maka dari itu, ya itu sebuah catatan positif. Mungkin yang sekarang harus dibenahi. Ya, tinggal urusan pemain belakang. Tanpa kejelas ketiadaan Rafael Varane, membuat Lisandro Martinez seperti kehilangan arah. Untuk itu, sabar. Wahai fans MU yang sentosa. Kalau mau ngatain-ngatain Pak Detenhaq, minimal tunggu sajalah dulu. Sampai MU ini benar-benar bisa main full team. Kalau masih baput juga, hmm, gak tau lagi deh. Ibarat lagi batuk berdahak, eh, di sampit asbak. Bersama Erick Tenhaq, kita tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!